musik arena 24 24 gandangan gaspon apanya nih gas burungnya burungnya orang-orang tantam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini ada yang luar biasa di sukuarjo di arena apa ini punya pembambang Dewa 1999 biasanya kita bergelut dengan bau-bau keringet bro bergelut dengan mohon maaf ya krodong-krodong burung yang sedikit apet sekarang kita mencium aroma yang wangi-wangi melihat sosok yang cantik ada Mbak Susi Mbak Susi apa kabar? Alhamdulillah tadi agak kaget kita lagi ngobrol sama Agung tiba-tiba nanya wih kita ngobrol ternyata namanya apa ya Susi Susi Rizande iya namanya biasa-biasa ya mas gak yang gimana-gimana lokal banget namanya tapi kalau kita perhatikan ini seperti internasional Mbak Susi ini nama boleh lokal ya tapi wawasan harus internasional terus gini Mbak Susi mau ngapain loh sampai disini jadi saya disini Alhamdulillah dapet kepercayaan dapet kesempatan untuk memandu gelaran acara hari ini PMM dan PKM featuring Dewa 99 hari ini roadshow ya roadshow di Jawa Timur jadi Alhamdulillah dapet kepercayaan untuk hari ini memandu acara jadi MC ya Master of Ceremony Master of Ceremony oh yang pernah nge-share di Facebook iya waktu itu gimana ngajak itu ada video-videonya kan disitu gimana waktu itu ajakannya gimana jangan lupa untuk dateng dan ramaikan gelaran acara PMM dan PKM featuring Dewa 99 yang akan digelar pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 dan bertempat di kantangan Dewa 99 itu itu yang sama persis waktu itu di share di Facebook dan ini rasanya internasional jadi ternyata Mbak Susi ya ini sepertinya sudah tidak asing lagi dengan dunia burung khususnya karena public speaking poinnya empat lah empat jempol karena itu yang sangat diperlukan sebetulnya bisa tampil percaya diri aslinya basicnya apa sih kegiatan kok bisa meranah ke dunia burung merasa punya tantangan jadi awalnya dulu kan memang bukan dari dunia burung bukan dari penghobi juga gak punya gak punya gajuan burung tapi ketika saya sekali masuk waktu itu bawa produk ya untuk di print ambassador ternyata ternyata saya melihat ini rasanya kayak punya tantangan aja gitu ya bekerja di dunia yang memang saya belum pernah terjun di situ bukan dunia yang familiar lah betul tapi saya tuh orangnya seneng belajar jadi ketika saya sekali penasaran oh saya harus saya harus bisa akhirnya masuklah di dunia burung perawal dari penjaga tiket oh iya perawal dari penjaga tiket terus saya di admin belajar lagi di manajemen iya belajar lagi akhirnya jadi MC saya berpikir dulu jadi MC untuk gelaran gelaran nasional IMR ya khususnya ya independen Malang Raya saya bisa bikin rundown gitu loh saya bisa bikin rundown acara saya bikin rundown untuk MC kenapa saya gak bisa eksekusi rundown yang sudah saya buat nah tantangan lagi jadi tantangan lagi di situ akhirnya banyak mendengar banyak mendengar banyak sharing sama senior senior MC waktu itu karena sering komunikasi sama senior senior MC seperti apa sih seperti apa sih akhirnya dari mendengar dari melihat belajar lagi akhirnya berani untuk perjun ke lapangan langsung ini selain cantik lugas dan ternyata cerdas bro jadi seimbang jadi seimbang banget dan beruntung banget ketika ada tim dimana di dalamnya ada mbak susi di situ dalam arti kata pasti apa ya ya begini bro dalam tanda kutip yang namanya wanita itu kan kadang-kadang hanya dijadikan ya mohon maaf sekali lagi pemanis mata betul betul enggak tapi ini ternyata enggak jadi mbak susi ini dalam tim ini justru bisa saling support dengan gayanya dengan kemampuannya pengalamannya dia mau belajar segala macam mencermati dia harus berbuat seperti apa ini mengerikan keren karena karena gini ya di dunia burung terutama ya mohon maaf kalau untuk cewek kadang-kadang kan mohon maaf nih sekali lagi ya hanya sebagai pemanis lah kayak nominasi atau apa bener kan nah disitu saya pengen pengen membuktikan bahwa seorang wanita juga bisa ambil bagian di satu kegiatan atau di satu gelaran nah gitu loh jadi cewek itu enggak cuman pemanis tapi saya juga bisa berperan di dalamnya bisa seimbang dengan mungkin laki-laki justru lebih bagus lagi saya belajar dari sini sini mudah-mudahan itu juga bisa merubah merubah pandangan merubah image seorang wanita bisa menjadi lebih wah ternyata bisa gitu ini mengerikan juga asli sumpah mengerikan jarang-jarang wanita cewek katakanlah yang mempunyai pikiran apa ya semaju itu soalnya lelaki itu pikirannya sembilan perasaannya kan satu lelaki eh wanita perasaannya sembilan pemikirannya satu loh ini enggak enggak tahu ini jadinya enggak punya perasaan jisuh pemikiran semua nih sepuluh ini wanita yang satu ini ternyata jadinya sepuluh nih iya kan pemikiran semua nah satu pertanyaan lagi Mbak Susi bergelut di dunia lelaki pasti banyak yang iseng pasti banyak orang yang berpikiran negatif udah negatif thinking dulu kan bener menganggap sebalah mata godaan-godaan udah pasti kan pasti tahan menghadapi godaan-godaan dalam arti kata menahan emosi tidak mengatakan marah tahan bisa karena gini ya kembali ke pola pikir kita kembali ke bagaimana cara kita menyikapi bagaimana kita berpikir karena gini memang pada dasarnya apalagi cewek di dunia yang memang mayoritas cowok itu pasti ya karena saya sendiri juga mengalami hal itu yang ini ini nah kembali lagi dengan pola pikir yang positif harus bijaksana juga menyikapi hal-hal seperti itu dan tunjukkan bahwa memang apa yang ada di pikiran mereka itu salah dengan cara apa yang sudah kita lakukan maksudnya integritas kita di lapangan atau pola berpikir kita itu yang akan merubah pemikiran-pemikiran negatif mereka tentang perempuan atau tentang saya pribadi gitu jadi lebih ditunjukkan ke wah kerja aja di gini aja ketika kita dianggap ya mohon maaf wanita gampangan kita buktikan kita bukan orang yang gampangan lu boleh bergaul sama gue bro lu boleh sosok deket atau sosok akrab tapi hanya sebatas itu jangan yang bikin aneh bener dan satu lagi gini mungkin buat semua juga ya yang mungkin nanti ngikutin ya yang pasti banyak sekali apa namanya subscribernya arena 24 oh iya iya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih kayak nomor handphone saya pribadi walaupun saya cewek itu memang sudah banyak ada di brosur-brosur terutama kayak di brosur gelaran nasionalnya independen malang raya atau nomor di brosur di tim saya terutama dan itu memang saya tekankan memang saya tekankan pada saat saya live pada saat ini nomor handphone yang tertera di situ hanya untuk gelaran hanya untuk informasi gelaran nah ketika ketika teman-teman ada yang bertanya soal gelaran insya Allah saya juga akan fast respon nah tapi kan tidak sedikit dari nomor-nomor yang masuk itu mungkin hanya sekedar pas apa sih ya kan pasti ya udah makan belum lagi apa itu memang saya sampaikan juga tapi kalau itu mohon maaf saya skip karena memang karena memang nomor itu hanya nomor gelaran informasi gelaran jadi kalau untuk nomor-nomor yang sifatnya komunikasi secara pribadi mungkin ada nomor tersendiri ya bener terus dalam hal ini mungkin nanti yang nomor kerja kata-kata disampaikan aja ya semoga aja kita ke depan gak tau lah mau terjadi apa kita mau pekerjaan apa kita mau dapat risiko seperti apa dan semoga yang kebetulan nonton video ini atau kenal dengan saya ingin mengenal sosok Mbak Susi secara lebih dekat untuk suatu hal yang profesional kayaknya terbuka lebar dan fast response untuk pekerjaan untuk pekerjaan saya fast response insyaallah gak apa-apa ya nomor itu boleh disebutin ada di 081 333 43 0037 karena disini juga ini mohon maaf ya kembali lagi ke pekerjaan ada beberapa kayak endorse yang masuk kayak gitu jadi memang harapannya gitu ya sudah sudah kalau di Malang sudah oke lah iya sudah oke lah jadi memang ditekankan memang khusus untuk pekerjaan di luar itu ya mohon maaf ya mohon maaf ya skip dulu di luar kerjaan skip dulu dan semoga aja apa yang dilakukan oleh Mbak Susi ini dalam hal pekerjaan endorsement terbuka dan tidak hanya untuk di Malang Jawa Timur ya silahkan aja katakanlah di Jakarta sekalipun ketika memang biayanya transfer segala macam honor yang menarik juga gak menutup kemungkinan iya dong ini agak rahasia nih mohon maaf tarif jadi MC berapa kalau untuk tarif sebagai MC ya nah ini jadi saya sudah menentukan katakan kayak anggap lah grit kali ya kalau untuk Jawa Timur sekian nanti Jawa Barat sekian Jawa Tengah sekian udah ada mantap mantap itu inilah ya nanti di luar inilah ya jadi jadi ini ngelesnya bisa jadi ya memang tarif ini tarif katakanlah untuk catur pekerjaan honor itu kadang-kadang bisa menjadi momok bisa menjadi orang jadi gini ketika kita kasih tarif yang menurut mereka murah kita dianggap sepele ketika kita mengukurnya itu tentang kemampuan kita agak wih lu kok mahal banget tapi barusan disampaikan itu udah ada grit-gritnya dan mereka kata Mbak Susi ini gak menutup mata ini eventnya hanya lombak lokal betul lombak nasional sebesar apa eventnya terus berapa energy yang harus dia keluarkan jadi jadi mungkin secara umum aja ya MC MC burung itu tarifnya antara 750 sampai 1 juta sengah kalau gak salah seperti itu antar kota itu di luar hotel dan akomodasi katakanlah ya sekarang wajar ketika Mbak Susi ini mungkin tarifnya agak sedikit di atas karena kebutuhan bedaknya beda bro saya gak pernah pakai bedak lo gak bisa loh ini pakai bedak belum gak bedak saya pakai blok ya tetep cowok jarang pakai sandblok jarang ini pakai sandblok eh dah lah kalau kalau laki jadi mungkin ada terus belum lagi pakai pampers kalau datang masa-masa khusus laki kan gak pakai pampers kadang cowok keluar kota cuma pakai tas ranser udah oke tapi kalau cewek kan memang ada keperluan-keperluan jadi mohon maaf kalau tarifnya agak sedikit lebih mahal tapi gak ada masalah yang pasti Mbak Susi akan memberikan hasil yang terbaik insya Allah tidak hanya sebagai penarik pemanis tapi memang bisa membawa sulit per suatu acara bisa berjalan dengan lancar insya Allah insya Allah saya akan bekerja maksimal pokoknya ini terima kasih banget ini sudah dikasih kepercayaan khususnya Bapak Iskandar ya buat Pak Iskandar SE yang sudah ngasih kepercayaan saya untuk langsung beliau yang mau hubungi langsung beliau yang mau hubungi ada lewat lewat kakak saya harusnya lewat saya gitu ya belum kenal makasih ya dan semoga acara ini sukses amin mbak Susi ini kedepannya bisa mendapatkan endorsement yang lebih amin amin jangan lupa subscribe channel Arena24 like komen share kok mantap sih oh iya dong harus makasih sukses selalu amin